Pemirsa Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini menambah jumlah sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka dari 610 menjadi 1.509 sekolah meski sempat ditemukan kasus positif COVID-19 di 6 sekolah saat pembelajaran tatap muka. Sejumlah petugas melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah sekolah di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mulai 1 Oktober hari ini menambah jumlah sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka dari 610 menjadi 1.509 sekolah dari tingkat SD hingga SMA. Penambahan 899 sekolah yang menjalani pembelajaran tatap muka terbatas di saat ditemukannya kasus positif COVID-19 di 6 sekolah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Amat Riza Patria menyatakan kasus positif COVID-19 di 6 sekolah di Jakarta bukan berasal dari lingkungan sekolah. Ditambahkan Riza Patria, PTM akan berjalan lancar dengan syarat semua pihak baik guru, siswa maupun orang tua menerapkan protokol kesehatan ketat. Kita akan menambah ya jumlah sekolah untuk PTM. Tentu yang paling penting adalah ke depan kita pastikan semua dapat melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin, patuh, taat, dan bertanggung jawab ya. Jadi sekali lagi kita belajar dari 7 kasus sekolah sebelumnya, itu lebih banyak ternyata terpaparnya bukan di sekolah. Nah untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada kita semua khusus para orang tua di rumah untuk memastikan anak-anak kita terjaga dan terbebas dari COVID-19 di rumah dan lingkungan di perjalanan. Pembukaan sekolah sempat tertunda selama 3 hari lantaran adanya asesmen nasional berbasis komputer ANBK di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Penambahan 899 sekolah yang menjalani pendidikan tata muka terbatas lantaran banyaknya permintaan dari guru dan orang tua. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews, melaporkan.